Intro Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus Pasal yang ke-9 ayat 30 sampai ayat 32 saja Kita akan membaca menyema bersama-sama dalam bacaan kita ini Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilia Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya Ia berkata kepada mereka anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia Dan mereka akan membunuh dia Dan tiga hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit Mereka tidak mengerti perkataan itu Namun segan menanyakan kepadanya Kapot leha adonai elohenu kapot leha Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku Kemuliaan bagimu Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Sesungguhnya bacaan kita harusnya sampai ayat 37 Tapi sebagaimana perikob membaginya Saya akan menjelaskan ayat 30 sampai 32 Lalu 33 sampai 37 sebagai implementasi Dari apa yang terjadi pada ayat 30 dan 32 Menarik sekali kata-kata Yesus dan murid-muridnya Kata-kata ini begitu jelas dan menurut tradisi Yahudi Seorang rabi itu selalu mempunyai banyak pengikut dan punya murid Karena kata rabi itu artinya orang yang diagungkan Orang yang didengar Karena itu kata rabi tidak pantas diterjemahkan teacher Tapi master Karena dia adalah sumber dari segala sesuatu Sebagai rule model Daripada kehidupannya, ajarannya Kata rabi dikatakan disini Sama halnya yang diingin mengungkapkan pada Yesus dan murid-muridnya Kata-kata ini tidak pernah terpisahkan Karena seorang rabi harus punya murid Yaitu disebut Talmidin Sehingga merupakan spesifik sekali hubungan mereka Jadi bukan pengikut Tapi ada bagian murid yang dipisahkan Menurut tradisi Yahudi sekitar sampai 15 Sampai 20 paling banyak Bahkan Yesus hanya mengambil 12 Daripada murid-murid itu Dan murid-murid ini dispesialkan Untuk menerima ajaran Yang tidak diajarkan secara umum Tapi diajarkan kepada murid Untuk menjadi pedoman Azaz Daripada seorang guru mengajarkan Hal-hal ini yang terpenting sekali Sehingga kalau saya membahas disini melihat Kata Yesus dan murid-muridnya Kata yang tidak bisa dipisahkan Satu dengan yang lain Sehingga Yesus sebagai guru Dan murid-muridnya Jadi terikat sekali Satu dengan yang lain Tidak boleh terlepas Tidak boleh terlepas Apapun juga Teladan hidupnya Ajarannya Semuanya Tidak bisa Dan kata-kata ini Akan menjadi jelas sekali Nanti kita lihat Bahwa mengapa guru dan murid Beserta mengajarkan mereka Dikatakan disini Jelas sekali Pada ayat 30 Bahwa dia berangkat dari situ Bersama murid-muridnya Tidak mau hal itu diketahui orang Artinya Waktu yang khusus Spesifik sekali Bahwa sungguh-sungguh Hubungan mereka Sangat erat Akrab Menyatu bahkan dikatakan disitu Sebab Kenapa Ia sedang Mengajar Murid-muridnya Kata Dia mengajarkan Murid-muridnya Artinya Dikatakan disini Dia mengajarkan Kepada Muridnya Ada sesuatu Yang ingin Diajarkan Edidasken Didaskalio Artinya Sedang Kata itu Dikatakan sedang Jadi dia mengajarkan Sesuatu Jadi ajarannya ini Menjadi ikatan Yang sangat Kuat Ya Karena Inilah yang diajarkan Jadi ada Ajaran Ya Seorang guru Pasti mempunyai Ciri khusus Tentang Ajarannya Dan ajarannya ini Menjadi pedoman Menjadi asas Dari segala Kehidupannya Apa Pedoman Dasar Daripada Yesus Dan Murid-muridnya Ini juga Harus jadi Rule mode Bagi kita Satu dengan Yang lain Mari kita ingin Melihat Apa sesungguhnya Yang diajarkan Kepadanya Dia berbicara Tentang Anak manusia Yang akan Diserahkan Kedalam tangan Manusia Dan mereka Akan membunuh Dia Dan tiga hari Sesudah Ia dibunuh Ia akan Bangkit Ini inti Inti Asas Ajaran Yang Yesus Ajarkan Kepada Murid-muridnya Kedalam Tangan Hiras Antropon Hiras Antropon Sebetulnya Menggunakan Bentuk Jamak Berarti Tangan-tangan Para manusia Jadi Kalimat ini Untuk menunjukkan Tangan-tangan Manusialah Yang menyerahkan Yesus Untuk Disalipkan Untuk Dibunuh Mengapa demikian Karena Tangan-tangan Kotor manusia Bukan hanya Pada waktu Peristiwa itu Tetapi untuk Menunjukkan Perbuatan-perbuatan Manusia Inilah Yang menyerahkan Yesus Untuk Dibunuh Perbuatan manusia Adalah ketika manusia Sudah jatuh dalam Dosa Itu asas Betul Bahwa Yesus Bukan mati Karena Hanya Memberontak Atau Berbeda Dengan Satu Dengan Yang lain Bukan Hanya Sekelompok Itu Hanya Sebagai Contoh Tetapi Tangan-tangan Manusia Secara Universal Bahwa manusia Telah jatuh Dalam Dosa Artinya Perbuatan-perbuatan Manusia Yang jatuh Dalam Dosa Inilah Yang menjadi Dasar Kenapa Yesus Dibunuh Disalib Dan Dia akan Bangkit Jadi ini Intinya Jadi kalau ini Intinya Pedomannya Nanti Orang bisa Mengembangkan Satu dengan Yang lain Tapi Prinsip Ini dulu Yang harus Dipegang Jadi ketika Kita memandang Perbedaan Ciri Khusus Pemahaman Dari Setiap Guru Bahkan Dari Setiap Gereja Kita melihat Itu semua Kekayaan Yang Tuhan Berikan Karena Pekerjaan Roh Kudus Tidak Bisa Diprotokoler Dia Bebas Mengembangkan Segala Sesuatunya Itulah Kreasi Daripada Roh Kudus Tapi Intinya Selagi Orang Percaya Bahwa Yesus Juru Selamatnya Ditebus Yesus Mati Buat Dia Menebus Dosanya Dan Keselamatan Itu Dikerjakan Oleh Yesus Ya Sudah Kita harus Pegang Ini Jangan Kita Artinya Berbeda Satu Dengan Yang lain Hanya Atribut Intinya Dasarnya Jadi Kita bisa Menerima Orang Bergaul Dengan Orang Siapa Saja Sehingga Menjadi Kesatuan Tubuh Kristus Yang Kita Utamakan Kena Lihat Ajarannya Ajaran Intinya Kecuali Kalau Dia bilang Kami Tidak Ditebus Oleh Yesus Lain Soal Begitu Itu Sudah Ada Jelas Berbeda Amat Banyak Sebaik Apapun Itu Satu Perbedaan Yang Mendasa Yesus Ingin Menekankan Itu Karena Itu Dikatakan Heras Antropon Jadi Karena Perbuatan Perbuatan Manusia Inilah Sehingga Yesus Harus Mati Itu Dosa Manusia Dikatakan Situ Tetapi Dikatakan Sesudah Tiga Hari Ia Dibunuh Ia Akan Bang 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 Sebagai Satu Kemenangan Dia Akan Bang Nah Saudara Saya Ingin Berbicara Dulu Perbuatan Dosa Manusia Adalah Yang Disebutkan Disini Heras Antropon Yaitu Perbuatan Tangan Tangan Manusia Siapakah Yang disebut Manusia Kita Perlu Membahas Itu Dulu Apakah Manusia Itu Manusia Ini Pertanyaan Saya Kedua Bagaimana Manusia Sekarang Lalu Apa Konsep Manusia Ketika Diciptakan Oleh Tuhan Jelas Sekali Seperti Kejadian Satu Ayat 26 Bahwa Tuhan Menciptakan Manusia Menurut Gambar Dan Rupanya Artinya Ada Potensi Ilahi Ada Kualitas Ilahi Di dalam Diri Manusia Pertama Potensi Ilahi Kualitas Ilahi Inilah Yang Hilang Manusia Yang Sekarang Dengan Manusia Ketika Diciptakan Sama Jadi Tidak Ada Perbedaannya Jangan Saudara Berpikir Manusia Yang Pertama Diciptakan Seperti Monyet Tidak Lalu Berevolusi Menjadi Manusia Yang Sekarang Bukan Tapi Manusia Yang Pertama Inti Manusia Yang Pertama Bentuknya Sama Tapi Dia Memiliki Yang Pertama Itu Kualitas Ilahi Potensi Ilahi Ada Dalam Diri Manusia Potensi Ilahi Dan Kualitas Ilah Ilah Yang Disebutkan Dalam Kejadian Satu Ayat 26 Yang Yang Hilang Ketika Jatuh Dosa Manusia Tidak Memiliki Potensi Ilahi Tidak Memiliki Kualitas Kualitas Ilahi Manusia Hilang Itu Semua Siapa Yang Sanggup Mengembalikan Potensi Ilahi Dan Kualitas Ilahi Siapa Kalau Bukan Tuhan Itu Sendiri Sendiri Karena Dia Yang Memiliki Potensi Dia Yang Memiliki Kualitas Ilahi Makanya Potensi Dan Kualitas Ilahi Itu Datang Sebagai Manusia Untuk Memulihkan Manusia Supaya Manusia Beroleh Kembali Potensi Dan Kualitas Ilahi Hanya Lewat Yesus Tidak Ada Yang Lain Jadi Ketika Kita Menerima Yesus Itu Perkara Yang Dasyat Potensi Ilahi Itu Kembali Karena Itu Dimetraikan Dikirimkan Roh Kudus Sehingga Dia Memiliki Kualitas Kualitas Ilahi Muncul Terus Berkembang Berkembang Dalam Setiap Diri Manusia Kerohanian Mereka Makin Lama Makin Tinggi Kualitasnya Makin Tinggi Kualitas Rohaninya Bukan Pada Waktu Baru Bertobat Menyala Nyala Lalu Kemudian Menjadi Hilang Tidak Demikian Jadi Itu Jadi Tidak Seorang Nabi Tidak Seorang Pemimpin Agama Yang Sanggup Mengembalikan Potensi Dan Kualitas Ilahi Kecuali Tuhan Itu Sendiri Karena Itu Dia Datang Dari Sana Itulah Manusia Karena Itu Pertanyaan Saya Apakah Manusia Sekarang Ini Bisa Disebut Manusia Meskipun Secara Umum Disebut Manusia Belum Tentu Manusia Nah Dikatakan Pada Ajarannya Kita Lanjut Pada Yang Kedua Membunuh Dia Membunuh Dia Kalau Membunuh Dia Berarti Yesus Mati Kalau Mati Menurut Pikiran Manusia Gagal Gagal Ya Pupus Semua Harapan Dalam Mengikuti Yesus Artinya Penderitaan Ya Tetapi Sayang Sekali Murid-murid Ini Tidak Memperhatikan Kalimat Yang Akhir Sesudah Ia Dibunuh Ia Akan Bangkit Ya Mereka Tidak Peduli Dengan Kata Sesudah Dan Bangkit Kenapa Demikian Karena Dikuasai Oleh Pertama Ketakutan Artinya Kalau saya Selidikin Bersama Disini Mereka Mengikuti Yesus Sebelum Menerima Ajaran Yesus Mereka Sudah Punya Pemahaman Terlebih Dahulu Ada Kebenaran Yang Mendahului Di Dalam Diri Mereka Tentang Apa Mengikuti Yesus Dan Untuk Merubah Prapaham Ini Sangat Sulit Ini Murid-murid Nantikan Lihat Di Implementasinya Pada Ayat 33 Sampai 37 Artinya Mengikuti Yesus Itu Apa Siapa Yang Lebih Besar Siapa Yang Lebih Hebat Kita Lihat Di Sana Yesus Menunjukkan Dan Markus Sungguh Menyusun Ini Sangat Baik Sekali Sehingga Kita Bisa Melihat Bahwa Prapaham Itu Bahaya Kalau Ada Kebenaran Lebih Dahulu Di Dalam Diri Kita Bagaimana Kita Bisa Menerima Kebenaran Firman Tuhan Karena Kita Sudah Punya Duluan Sehingga Dikatakan Disini Mereka Ajaran Tentang Penderitaan Bagi Mereka Sesuatu Yang Tidak Mungkin Ada Keselamatan Dalam Kematian Ada Kemenangan Dalam Penderitaan Sangat Tidak Dimengerti Padahal Manusia Sadar Betul Bahwa Kenyataan Hidup Itu Adalah Penderitaan Itu Kenyataan Hidup Tapi Yang Terpenting Bukan Soal Penderitaannya Bagaimana Keluar Dari Penderitaan Itu Sebagai Pemenang Ini Prinsip-prinsip Dasar Yang Diajarkan Oleh Yesus Tapi Mereka Tidak Ayat 32 Dikatakan Mereka Tidak Mengerti Mereka Tidak Mengerti Ya Karena Ada Kata Eknon Kata Eknon Eknon Torema Artinya Mereka Tidak Bisa Mengerti Perkataan Yesus Tentang Penderitaan Itu Ya Sebetulnya Bentuk Dikatakan Eknon Ini Yaitu Kata Dasarnya Aknau Aknau A Dan Knau Artinya Knaun Nouns Nouns Itu Pengetahuan Jadi Tidak Punya Pengetahuan Ya Jadi Karena Tidak Memiliki Pengetahuan Tidak Mengerti Sehingga Mereka Memahami Sendiri Bahkan Kata-kata Disini Tidak Mengerti Ini Lebih Tepat Mengabaikan Tidak Mengubris Kena Lebih Mementingkan Pemahamannya Tadi Ikut Yesus Menangan Terus Tidak Menjalani Jalan Salib Tidak Ada Penderitaan Sama Sekali Ikut Yesus Seperti Itu Jadi Sulit Disini Dikatakan Sehingga Dia Menolak Bahkan Tidak Mengubris Kata-kata Akan Wah Kalau Menderita Oh Mungkin Ini Maksudnya Contoh Saja Mungkin Bisa Dibengertu Murid-murid Itu Berkata-kata Seperti Itu Nanti Kita Lihat Dalam Implementasi Perikop Selanjutnya Kita Lihat Apa Motivasi Mereka Mengikuti Yesus Mencari Siapa Yang Paling Besar Disitu Menjadi Besar Menjadi Yang Terdahulu Yang Menjadi Yang Terkemuka Kan Begitu Yesus Merombak Sama Sekali Pengertian Seperti Itu Tidak Kalau Engkau Ingin Menjadi Terkemuka Terdahulu Terhebat Engkau Harus Menjadi Pelayan Lucu Kontradiksi Sekali Dengan Konsep Dunia Engkau Menjadi Pelayan Jangan Lemah Nanti Diinjek Orang Kan Begitu Kata Orang Palembang Kita Harus Kuat Tunjukkan Tidak Boleh Tunjukkan Kelemahan Tapi Tidak Berbalik Sekali Karena Itulah Masalah Gereja Masalah Kehidupan Gereja Masalah Organisasi Gereja Masalah Pelayan Pelayan Dalam Gereja Karena Tidak Mau Melayani Tidak Mau Menjadi Pelayan Ingin Jadi Pemimpin Karena Ingin Jadi Pemimpin Ngapain Gue Ngikutin Dia Terus Umur Umur Gue Harus Berdiri Sendiri Supaya Gue Bisa Jadi Pemimpin Pemimpin Daripada Saya Jadi Koki Terus Di Restoran Besar Lebih Baik Saya Jadi Bos Di Warung Yang Kecil Kira-kira Gitu Pengertiannya Ini Nanti Kita Lihat Kebenaran Yang Mereka Pikirkan Itu Sehingga Mereka Tidak Bisa Terbuka Dengan Apa Yang Diajarkan Yesus Pokoknya Begini Sudah Kalau Orang Sudah Berdiskusi Sudah Bicara Pokoknya Sudah Tidak Bisa Diganggu Gugat Lagi Ayat 32 Mereka Tidak Mengerti Perkataan Itu Namun Segan Menanyakan Kepadanya Mungkin Kata-kata Ini Dicarikan Supaya Tepat Agak Menghormatin Sedikit Epo Bonto Epo Bonto Merupakan Kata Dasarnya Pobio Pobio Lah Yang Menjadi Model Moda Daripada Perkataan Yaitu Pobi Pobi Yaitu Terminologi Ilmu Keciwaan Bahwa Orang Pobi Bukan beda Takut Pobi Itu Sangat Ketakutan Belum Apa-apa Sudah Sangat Ketakutan Jadi Tidak Bisa Wah Saya Takut Ketakutan Sekali Dan Menutup Diri Kalau Ketakutan Itu Sehingga Tidak Bisa Menerima Perkara-perkara Yang Baru Kena Menutup Diri Tadi Kata Segan Takut Malu Menanyakan Ya Itu Kalau Saya Perhatikan Kata Segan Tadi Kenapa Murid-murid Diam Mereka Kenapa Tidak Mau Bertanya Lalu Apa Gunanya Jadi Murid Kalau Tidak Berani Bertanya Dengan Guru Guru Karena Ini Soal Ajaran Ini Sangat Penting Sekali Kenapa Karena Malu Takut Ketahuan Bodoh Ah Daripada Repot Karena Itu Bisa Saja Karena Kesombongan Aku Sudah Tahu Yang Penting Aku Tahu Bahwa Itu Begini Sudah Tidak Bisa Dirubah Rubah Lagi Sehingga Kalau Kita Perhatikan Disini Bahwa Hubungan Itu Menjadi Terganggu Hubungan Antara Murid Dengan Guru Harus Terbuka Tidak Boleh Ada Sesuatu Yang Disembunyikan Dia Terbuka Dan Sebagai Manusia Berbeda Dengan Yesus Sebagai Manusia Kalau Saya Daripada Saya Jawab Salah Lebih Baik Kalau Tidak Tahu Saya Jawab Tidak Tahu Saya Harus Belajar Dulu Dengan Pertanyaan Ya Pendeta Itu Tidak Semua Serba Tahu Harus Menjawab Tahu Semua Enggak Ada Hal-hal Yang Dia Tidak Tahu Tidak Tahu Kalau Dia Tidak Tahu Katakan Tidak Tahu Jangan Pura-pura Tahu Nanti Menyesatkan Orang Saudara Ya Gitu Ada Yang Bertanya Dengan Bagaimana Pak Sekarang Dengan Meta First Ya Gitu Saya Sendiri Baru Dengar Meta Itu Saya Pikir Nama Orang Tadinya Ya Meta Itu Dalam Hitungan Dalam Bahasa Yunani Sekarang Ada Meta Meta First Saya Tanya Dulu Sekarang Saya Bisa Jawab Setelah Tanya Tapi Waktu Ditanya Saya Bingung Bapak Diminta Untuk Seminar Tentang Meta First Bahasa Itu Sendiri Saya Baru Tahu Di WA Itu Prometa Facebook Prometa Saya Bila Apa Sekarang Dia Dari Meta Kan Perkembangan Segala Suatu Pendeta Itu Bukan Berarti Semua Tahu Ada Hal-hal Yang Dia Tidak Tahu Ya Sudah Tunggu Dulu Jadi Jangan Sembarang Ceplos Bahaya Sekali Apalagi Dalam Khotbah Khotbah Itu Waktu Yang Terbatas Jangan Gunakan Statement Statement Yang Mengandung Tanda Tanya Bagi Orang Lain Karena Waktunya Terbatas Gunakan Kata-kata Statement Statement Yang Menguatkan Gitu Kecuali Dalam Diskusi Ada Dua Arah Makanya Khotbah Itu Disebut Plato Parmakon Parmakon Berasal Dari Kata Parmasi Parmasi Artinya Bisa Racun Bisa Obat Kalau Kita Salah Statement Kita Lanjutkan Sekarang Pada Ayat 33 Kemudian Tibalah Yesus Dan Murid-muridnya Dikahvar Nah Mereka Tiba Mereka Datang Itu Hampir Sama Kata-katanya Berarti Saudara Perhatikan Markus Menyusun Luar Biasa Dari Awal Dia Bicara Yesus Murid-muridnya Yesus Murid-muridnya Yesus Murid-muridnya Digunakan Kata-kata Mereka Datang Mereka Tiba Bersama-sama Untuk Menunjukkan Disini Dan ketika Mereka Tiba Disana Kata Mereka Ini artinya Yesus Dan Murid-muridnya Dua kata Yang tidak Boleh dipisahkan Dalam Pelayanan Yesus Yesus Dan Murid-muridnya Jadi Tolong Dua kata Ini kita Pelajari Bersama Bahwa Ada Ikatan Yang Begitu Kuat Antara Kita Dengan Yesus Kita Murid Yesus Guru Berarti Ada Sesuatu Ajaran Yang kita Terima Dari Yesus Ajaran Inilah Karenanya Dikatakan Disitu Ketika Mereka Tiba Disana Mereka Bertanya Mereka Bertanya Dua kata Yang saya Katakan Tadi Tidak Boleh Dipisahkan Mari kita Lihat Dulu Matius 28 Ayat 19 Jadikanlah Semua Bangsamu Muridku Jadikanlah Semua Bangsamu Muridku Kata Perintah Dalam Amanat Agung Ini Seringkali Saya melihat Di Salah Mengerti Pergilah Baptislah Karena Ada Kata Pergilah Baptislah Karena Ada Kata Allah Ini Jadi Pergi Baptis Jadi Coba Ilangan Kata Allah Dulu Padahal Sesungguhnya Yang Kata Perintah Dari Ayat Ini Jadikanlah Sebab Pergi Dan Baptis Kata Kerja Akibat Sesudah Menjadikanmu Murid Jadi Murid Jadi Yang Utama Itu Jadikan Dia Murid Kalau Kemudian Mau Cepat Di Baptis Mau Segala Sesuatu Silah Silahkan Saja Saya Sindak Keberatan Itu Soal Masing-masing Orang Punya Strategi Tetapi Jangan Lupa Bimbing Dia Sampai Betul-betul Menjadi Murid Sampai Jadi Murid Karena Itulah Dikatakan Pergilah Menggunakan Kata Kerja Sama Halnya Dengan Baptis Baptiso Itu Memang Aktif Tetapi Dalam Kata Bentuk Kerja Sehingga Itu Tadi Itu Ilustrasi Saja Bahwa Kita Ini Punya Ajaran Karena Ada Guru Kita Punya Ikatan Ya Didaskale Ada Ajaran Makanya Kitab Ajaran Itu Dari Sejak Awal Gereja Awal Disebut Didake Didake Itu Kita Pengajaran Jadi Ada Pengajarannya Ada Intinya Yang Jelas Ia Bertanya Dengan Murid-muridnya Apa Si Yang Kau Perbincangkan Di Tengah Jalan Ya Mungkin Mereka Berjalan Biasanya Orang Kalau Dalam Perjalanan Untuk Mengisi Waktu Itu Kan Adalah Ngobrol Tanya Tapi Ini Tidak Dikatakan Eperota Kata Eperota Dia Bertanya Dengan Sungguh Sungguh Bukan Dia Tidak Tahu Tapi Dia Ingin Murid-muridnya Membuka Dirinya Untuk Tidak Membincangkan Di Belakang Supaya Dia Dapat Memperbaiki Kesalahan Supaya Dapat Mengajarkan Kebenaran Apa Yang Kamu Perbincangkan Dialog Giziste Artinya Yang Kamu Dialogkan Itu Apa Apa Yang Kamu Dialogkan Yang Kamu Perbincangkan Yang Kamu Diskusikan Yang Kamu Seminarkan Bahkan Yang Kamu Konferensikan Dalam Pertemuan Pertemuan Itu Apa Pertanyaan Apakah Kita Sudah Sama Seperti Yesus Sebetulnya Itu Yang Menjadi Inti Jadi Bukan Yang Hal-hal Yang Lain Mereka Diam Terus Berdiam Sebab Mereka Di Siapa Yang Terbesar Di Antara Mereka Berarti Apa Soal Kedudukan Posisi Siapa Yang Harus Dihormati Ini Sesungguhnya Masalah Gereja Ini Masalah Persekutuan Kita Kita Merasa Ingin Selalu Menjadi Yang Lebih Besar Lebih Utama Lebih Ini Padahal Kita Lupa Disini Bukan Untuk Mencari Yang Terbesar Tapi Siapa Yang Mau Melayani Memang Konsep Yesus Berbeda Dengan Dunia Ini Beda Beda Banyak Hal-hal Yang Saya Lihat Waduh Tapi Itulah Istimewanya Disitulah Hebatnya Apakah Cocok Di Dunia Ini Tampar PP Kiri Beri PP Kanan Gak Cocok Yang Paling Cocok Di Kiri Balas Tangan Kanan Kan Itu Lebih Cocok Lebih Lebih Cengli Lebih Masuk Akal Tapi Tidak Demikian Yesus Mengajarkan Lain Sekali Esiopon Mereka Diam 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 Di sini Diam Dalam arti Seribu Bahasa Diam Karena Malu Yesus Yang bertanya Mereka Bertengkar Bukan Pada Pokok-pokok Pembahasan Yang Yesus Ajarkan Aku Harus Mati Menderita Dibunuh Bangkit Nah Mestinya Yang Diperbincangkan Itu Intinya Apa Maksud Yesus Ya Kenapa Tangan-tangan Manusia Perbuatan-perbuatan Manusia Sehingga Perbuatan Manusia Membuat Dia Dibunuh Mestinya Dipercakapkan Itu Nah Inilah Murid Murid Aja Kelas Murid Ini Kelas Murid Yang Orsinil Yang Bell Up Apalagi Kita Yang KW Saudara Kelas Murid Saja Mana Diterangkan Mana Didiskusikan Beda Kadang-kadang Saya juga suka Mengkir Saya khotbah Begini Tapi mereka Diskusinya Soal lain Lagi Saudara Soal salib Pendeta Soal apa Soal baju Pendeta Di Jakarta Maksud saya Enggak Disini Jadi Apa yang Diperbincangkan Temanya Beda Sekali Mestinya Mereka Tidak Mengerti Mereka Perbincangkan Itu Perdebatkan Itu Menarik Dan Itu Ajaran Jadi Banyak Sekali Kita Ajarkan Tapi Orang Tidak Mengerti Apa yang Kita Ajarkan Mereka Bertengkar Berbicara Tentang Mimpi Mimpi Besar Mengikuti Yesus Nanti Mendapat Kehormatan Mungkin Mereka Berpikir Sedang Menyusun Kabinet Kalau Yesus Menang Kalau Begitu Ini Capres Jadi Nanti Kalau Menang Kamu Dimana 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 Posisi Seperti Itu Tetapi Pada Ayat 35 Kalau Coba Kita Perhatikan Ayat 35 Lalu Yesus Duduk Memanggil Kedublas Muridnya Katanya Kepada Mereka Kedublas Muridnya Katanya Kepada Mereka Jika Seorang Ingin Menjadi Yang Terdahulu Tidaklah Ia Menjadi Yang Terakhir Dari Semuanya Dan Tolong Sambung Pelayan Dari Semuanya Lebih Tegas Lagi Apa Pelayan Dari Semuanya Tolong Jangan Dirubah Bukan Pemimpin Jadi Pemimpin Bukan Sasaran Pelayanan Kita Sasaran Pelayanan Kita Adalah Melayani Yesus Dimana Saja Kita Ditempatkan Kita Tolong Ayat Ini Jadi Stiker Terutama Oleh Pengerja Pengerja Disini Jadi Stiker Pelayan Pelayan Saya Waktu Dulu Ngomong Bukan Hanya Pelayan Kita Ini Kacung Kampret Ya Kacung Kampret Tuhan Jadi Suruh Tuhan Seperti Itu Diabaikan Orang Dihina Orang Tidak Diterima Apa Yang Kita Kerjakan Sudah Biasa Masa Pembantu Di rumah Aja Bertahan Ya Kadang-kadang Kita Abaikan Juga Kita Jarang Sekali Ada Tuhan Memuji Pembantu Ayo Jujur Meskipun Dia orang Kristen Wah Mbak hari Ini Luar biasa Bersih Sekali Karena Tidak Dipuji Makanya Dia Biasa-biasa Aja Jadi Pelayan Dari Semuanya Diakonos Diakonos Diaken Diaken Itu bukan Kedudukan Sekarang Sekarang Di gereja Jadi Jabatan Dari Dari Mana Asalnya Maaf Sekritik Saya Itu Bukan Presbiter Itu Bukan Kedudukan Pembagian Tugas Tapi Yang Diangkat Diaken Kebenaran Yang Tidak Benar Yang Diyakin Oleh Murid Muridnya Tentang Menjadi Lebih Besar Tentang Mencari Keuntungan Sebagai Pribadi Yesus Menegur Itu Dan Ini Kenapa Kenapa Coba Saudara Saya Ingin Merenungkan Karena Begitu Banyak Kenapa Urusan Soal Apa Saja Dalam Gereja Kenapa Tidak Mudah Diselesaikan Karena Ingin Menjadi Lebih Lebih Besar Itu Tadi Ya Sekarang Kita Lihat Menjadi Yang Terdahulu Menjadi Terakhir Ini Ajaran Yesus Yang Terdahulu Harus Yang Terakhir Gitu Jadi Silahkan Saja Siapa Yang Menjadi Terdahulu Menjadi Pelayan Dari Semua Semua Ya Dikatakan Menjadi Pelayan Dari Semua Nah Yesus Kasih Contoh Ayat 36 Ya Kita Lihat Dalam Bacaan Ini Apa Contohnya Yesus Mengambil Seorang Anak Kecil Paidon Paidion Ya Menempatkan Di tengah-tengah Mereka Kemudian Ia Memeluk Anak Itu Ya Merujuk Ini Anak Masih Sangat Kecil Ya Dikatakan Ayat 37 Barang Siapa Menyambut Seorang Anak Seperti Ini Dalam Namaku Ia Akan Menyambut Aku Dan Barang Siapa Menyambut Aku Bukan Aku Yang Disambutnya Tapi Dia Yang Mengutus Aku Dia Menyambut Menyambut Aku Ya Dikatakan Disitu Mengambil Seorang Anak Kecil Dijadikan Contoh Ya Karena Anak Kecil Itu Tidak Memiliki Kesombongan Kepentingan Dia Lemah Tidak Berdaya Rendah Rendah Hati Ia Menempatkan Di Tengah Tengah Mereka Menjadi Pusat Perhatian Yesus Mengajar Yang Kedua Tadi Pesan Yang Kedua Kenapa Anak Kecil Ditempatkan Disana Jangan Memandang Rendah Kita Diajar Paling Utama Ya Karena Itu Ada Ilustrasi Billy Graham Bagus Sekali Dalam Gedung Gereja Itu Begitu Banyak Manusia Siapa Tahu Ada Malekat Yang Nyamar Menjadi Manusia Mungkin Manusianya Yang Tidak Menarik Bagi Kita Ya Tapi Siapa Tahu Dia Sedang Menyamar Saudara Ingin Menguji Kerendahan Hati Kita Di Dimana Gitu Yang Kira-kira Seperti Itu Semoga Percaya Dengan Ilustrasi Ada Malekat Penyamar Jadi Saudara Berhati-hati Sekali Kalau Lihat Orang Miskin Orang Yang Tidak Terpandang Datang Bau Lagi Badannya Duduk Di Sebelah Kita Ayo Saudara Lalu Saudara Ambil Pindah Korsi Lain Malaikat Belang Oh Begitu Ya Kira-kira Begitu Inilah Pesan Daripada Bacaan Kita Ini Artinya Yang Pertama Pentingnya Hubungan Murid Dengan Guru Yang Kedua Soal A Ajaran Ajaran Kita Jelas Dengan Tegas Katakan Yesus Mati Karena Diserahkan Oleh Perbuatan Jahat Manusia Dosa-dosa Manusia Yang Ketiga Kita Harus Memiliki Sebuah Hubungan Ajar Ajaran Ajaran Inilah Yang Mengajar Kita Tidak Mencari Siapa Yang Besar Tapi Siapa Yang Mau Melayani Mendahulukan Orang Lain Biar Ini Menjadi Pegangan Kita